Pemirsa, pemerintah kota Balikpapan membentuk tim pengawas ketersediaan air bersih. Tim itu dibentuk karena warga Balikpapan terancam mengalami krisis air bersih lantaran dampak perbaikan pipa isap waduk manggar dan ditambah musim kemarau yang begitu panjang. Beginilah kondisi waduk manggar yang ada di kilometer 12 balik papan utara. Tampak air waduk sudah mulai surut. Bahkan di tepi waduk juga mengalami kekeringan yang ditandai dengan retak-retaknya tanah di bantaran waduk manggar. Sementara mesin pompa yang dipakai PDAM untuk menyedot air waduk menuju pengolahan tampak terus bekerja mengisap air agar bisa terus didistribusikan ke masyarakat Balikpapan. Namun di tengah-tengah proses perbaikan pipa isap waduk manggar muncul kekhawatiran baru yakni kemarau panjang yang bisa berdampak pada krisis air bersih di Balikpapan. Apalagi sudah hampir sebulan ini kota Balikpapan tidak diguyur hujan. Untuk itu Pemkot Balikpapan telah membentuk tim yang melakukan pengawasan terhadap ketersediaan air bersih di pemukiman warga. Tim yang dibawah koordinasi camat sebalik papan ini wajib melakukan monitoring air warga. Agar dibentuk tim khususlah dari pemerintah kota dalam rangka untuk memantau ketersediaan air ini. Baik itu air waduk manggar sendiri maupun persediaan air yang ada di masyarakat. Jangan sampai nanti dengan adanya kesulitan air di masyarakat, mungkin orang menjual air dengan harga yang tinggi dan susah dikendalikan. Untuk itu tadi beliau minta akan dibentuk tim khusus melalui asisten 2 untuk memantau kondisi air di kota Balikpapan. Tidak hanya krisis air bersih saja, di kemarau panjang ini Balikpapan juga dalam ancaman kebakaran lahan dan hutan yang berpotensi menimbulkan kabut asap. Apalagi beberapa kecamatan di Balikpapan memiliki beberapa hotspot atau titik api yang cukup banyak seperti di kawasan sepingan Balikpapan Selatan dan Karyangau yang berada di perbatasan Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara.